Intro Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini kita memasuki ruang hening 114 Dengan judul Melayani Dengan Sungguh Mari kita awali di dalam doa Terbujilah namamu Tuhan Allah, sumber kekuatan dan cinta kasih dalam kehidupan ini Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti engkau yang senantiasa menjagai kami dan memberikan kami keselamatan Kami saat ini akan menerima firmanmu, berkatilah agar kami dapat menerimanya dengan baik dan juga melakukan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Saat ini kita akan bersama belajar dari kitab kejadian 24 ayat 32 hingga 35 Kejadian 24 ayat 32 hingga 35 Demikianlah firman Tuhan Masuklah orang itu ke dalam rumah Ditanggalkanlah pelana unta-unta Diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang yang bersama-sama dengan dia Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya Berkatalah orang itu Aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini Jawab Laban Silakan Lalu berkatalah ia Aku ini hamba Abraham Tuhan sangat memberkati tuanku itu Sehingga ia telah menjadi kaya Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi Emas dan perak Budak laki-laki dan perempuan Unta dan Geledai Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Hamba yang diutus oleh Abraham tadi Benar-benar mengutamakan tugasnya Daripada kepentingan dan kesenangan pribadinya semata Ketika dihidangkan makanan untuk dirinya Hamba itu tidak langsung memakannya Ia memilih menyampaikan dahulu tujuan Bagaimana ia datang di tempat itu Yaitu untuk mencarikan jodoh bagi Iska Anak Abraham Sikap ini adalah sikap yang luar biasa Ia lebih mementingkan melaksanakan tugas yang diberikan dari Abraham Daripada urusan makan memakan Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Melayani dengan kesungguhan hati adalah melayani dengan mengutamakan pelayanan kita Mengutamakan tugas yang kita emban Dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya Dan mencoba untuk meninggalkan Kesenangan-kesenangan pribadi kita Yang ditinggikan dalam pelayanan kita Adalah Tuhan Allah Bukan diri kita Bukan nama kita Jadi marilah kita meneladan Hamba Abraham Dengan mengetamakan tugas panggilan kita Dan mengesampingkan kesenangan pribadi Ataupun kepentingan pribadi kita Selamat untuk melayani dengan kesungguhan hati Amin Marilah kita berdoa bersama Tuhan kami bersyukur pada saat ini Engkau telah memberkati kami dengan firmanmu Engkau mengingatkan kami untuk melayanimu dengan kesungguhan hati Biarlah namamu yang semakin ditinggikan dan dimuliakan Bukan diri kami Bukan nama kami Sehingga pelayanan kami Dapat sungguh-sungguh mengharumkan namamu Dan pelayanan kami Hanyalah untuk kemuliaan namamu saja Pada saat ini Tuhan kami Mengingat akan kehidupan kami Berkatilah setiap langkah hidup kami yang Telah kami tata Telah kami rancang Dengan setiap harapan-harapan yang ada Mampukan kami untuk mengerjakan Setiap tugas panggilan kami dengan sebaik-baiknya Mampukan kami untuk berbagi cinta dan kasih Baik dalam kehidupan keluarga Demikian pula dalam kehidupan masyarakat Dan di dalam persekutuan di gereja Tuhan mampukan kami Untuk menjadi saksi yang sungguh Dapat mewujud nyatakan kesaksian yang nyata tentang engkau Di dalam setiap langkah hidup kami Melalui rohmu yang kudus Kiranya engkau menyertai kami Memampukan kami Dan memberikan kami semangat Dan sukacita Dalam setiap langkah yang kami jalani Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di Ruang Hening Dan sampai jumpa Di Ruang Hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa